Halo Bunda selamat datang kembali di channel tips ibu hamil Makan buah saat hamil biasanya disarankan, namun ada beberapa buah yang diharap untuk ibu hamil, karena efeknya yang bisa berbahaya Makan buah saat hamil memiliki banyak manfaat selain menyegarkan Juga bisa membuat ibu hamil dan janin mendapatkan vitamin dan nutrisi dari buah Tapi ada juga lho buah yang berbahaya untuk ibu hamil Beberapa buah yang mengandung gula alami tinggi justru harus dihindari atau dibatasi mengkonsumsinya Apalagi buah yang sulit dicerna dan bisa menyebabkan rahim kontraksi Berikut ini penjelasan 5 buah yang berbahaya untuk ibu hamil jika dikonsumsi secara berlebihan Buah Purma Buah Purma sangat tinggi kandungan gula alaminya Bagi bunda yang menderita diabetes kehamilan akan sulit mencerna glugosa yang terkandung di dalam Purma Sehingga bisa membuat tingkat gula darah meningkat Sebaiknya konsumsi Purma dibatasi jika bunda punya resiko diabetes Sampai bunda melahirkan untuk mencegah komplikasi apapun Nanas Nanas Meskipun nanas adalah sumber protein mineral dan vitamin yang baik untuk kesehatan Namun saat hamil terutama ketika hamil muda nanas sebaiknya dihindari Karena nanas mengandung enzim yang disebut bromelain yang bisa menyebabkan cervix malemah Hal ini bisa mengakibatkan kontraksi dini atau bahkan keguguran Selain itu nanas juga mengandung kadar gula yang tinggi Dan bisa berbahaya bagi ibu yang menderita diabetes gestasional jika dikonsumsi perlebihan Juga bisa memicu kontraksi rahim sehingga tidak baik bila dikonsumsi oleh ibu hamil Pisang Meskipun pisang memiliki kandungan potasium yang baik bagi kesehatan Anda Namun kandungan karbohidrat yang cukup tinggi juga bisa menyebabkan tingkat gula darah meningkat Ibu hamil yang menderita diabetes gestasional sebaiknya menghindari makanan pisang Anggur Buah anggur tidak disarankan untuk dikonsumsi saat hamil karena kandungan pesticida yang disemprotkan pada tanaman anggur Selain itu kulit buah anggur tidak mudah untuk dicernak sehingga beresiko membuat ibu hamil menderita sembelit atau konstipasi Buah anggur juga mengandung karbohidrat yang bisa diubah menjadi glukosa di dalam tubuh Hal ini bisa meningkatkan level gula darah ibu hamil dan beresiko menyebabkan diabetes Sebab itulah ibu hamil disarankan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi buah ini Pepaya mentah Pepaya mentah Pepaya mentah atau setengah matang memiliki kandungan latex yang bisa memiliki kontraksi rahim Ibu hamil disarankan untuk menghindari makanan apapun yang mengandung pepaya mentah selama trimester ketiga dan menjelang akhir masa kehamilan Namun bagi anda yang suka makan pepaya, pepaya yang matang dan manis tetap bisa dikonsumsi Karena kandungan papain yang lebih rendah dan umumnya dianggap sangat menyehatkan bagi ibu hamil Sebab pepaya matang memiliki kandungan antioksidan tinggi dan vitamin Demikian video dari kami Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini Agar channel kami berkembang untuk memberikan artikel menarik lainnya untuk bunda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!